Halo guys, ketemu lagi dengan Gosasi, gosip sana-sini, yang akan membahas berita dan gosip terhangat sepertar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Rafathar menjadi trending Twitter pada selasa siang 25 Agustus 2020. Putra Raffi Ahmad dan Nagita Selahkina itu jadi perbincangan setelah video kemarahannya viral, di mana Rafathar tampak sangat kesal saat ditanya soal prank yang selama ini dialaminya. Boca 5 tahun itu memang kerap menjadi korban kejahilan orang tuanya maupun teman ayahnya, yakni Baim Wong. Ekspresi kemarahan Rafathar ini pun menjadi sorotan, dan membuat Rafi Ahmad dan Nagita Selahkina menjadi sasaran kritik publik. Berikut penjelasannya, Rafathar marah tanggapi soal prank. Rafathar menjadi sorotan setelah videonya marah-marah dalam live Instagram milik Rafi Ahmad dan Nagita Selahkina diunggah ulang beberapa akun Twitter. Di situ, Rafathar nampaknya sudah tidak bisa menahan kekesalannya, yang selama ini menjadi korban kejahilan. Ketika Nagita menanyakan soal prank apa saja yang sudah dilakukan Rafi Ahmad dan Baim Wong, saat itulah Rafathar semakin kesal, dan sambil berteriak membeberkan kejahilan mereka satu persatu. Potongan video kemarahan Rafathar itu diunggah beberapa akun Twitter. Tapi bukannya dukungan, kejumlahan netizen justru melontarkan kritik untuk Rafi Ahmad dan Nagita Selahkina. Mereka menyayangkan sikap kedua orang tua Rafathar, yang dimilai terlalu mengeksploitasi anaknya. Seperti diketahui, menjadi anak selebriti ternama membuat Rafathar selalu jadi sorotan. Jika kecil, Rafathar sudah membintangi iklan maupun program televisi bersama Rafi Ahmad dan Nagita Selahkina. Jangan lupa like dan share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!